pemerintah mulai menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upak untuk termin kedua termin kedua merupakan penyaluran BSU Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Kang Fikri di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai perkembangan tentang penyaluran BSU tahap 2 di Kemendikbud maupun di Kementerian Agama dalam bidang pendidikan khususnya bantuan BSU untuk guru dikutip dari liputan9.org Menteri Ketenaga Kerjaan Menaker Ida Paujiah mengatakan sisa anggaran subsidi gaji dalam program bantuan subsidi upah atau BSU dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama seperti diterangkan sebelumnya gaji tambahan untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta tidak tersalurkan 100% pada tahun 2020 kemarin meskipun begitu Menaker mengatakan tidak mengetahui berapa besar dan jumlah guru honorer yang akan mendapatkan guyuran sisa BLT gaji diketahui sisa dari penyaluran BLT gaji akan masuk ke kas negara sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas negara dan setahu saya akan diberikan kepada guru honorer melalui Kementerian Keuangan atau Kemenke tapi saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji kata Menaker Ida Pojah dalam video virtual Senin 18 Januari 2021 Nah informasi dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa ada sisa BLT yang tidak terserap di tahun 2020 sehingga dikembalikan lagi ke Kementerian Keuangan atau ke kas negara dan ada informasi bahwa akan adanya alokasi BSU kembali tahap 2 untuk guru honorer baik di lingkungan Kemendikbud maupun di lingkungan Kemenag yang akan disalurkan melalui Kementerian Keuangan mudah-mudahan informasi ini valid dan bisa teralisasi di 2021 itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa like dan subscribe channel Kang Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh